Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya saat ini berada di Wisata Budaya Kencono Wungu Desa Losari Peloso Jombang Nah ini Wisata apa ini Bu? Wisata desa Wisata desa, fungsinya untuk apa ini? Fungsinya untuk Tempat Apa ya Kalau mau punya hajat itu istilahnya Orang Jawa itu kalau mau punya hajat Harus izin dulu Katanya diru di pepundennya Ada ini Pohonnya atau apanya? Pohon beringin itu Itu tempat bertapanya Dulu Apa gitu loh Oh nanti saya cek di Google biasanya ada Terus apa lagi? Kencono Wungu ini Itu dulu itu dinamakan Saya lupa Pokoknya Sesepuh desa Losari Menamakan ini Kencono Wungu Jadi sering acara-acara di sini? Iya Tiap tahun Kalau kita mau sedekah desa Pasti ada acara disini Makasih Bu Saya masih di disementar coba Apa isinya sih? Oh jadi ini yang Pohonnya ini Bu ya Pohonnya Oh pohonnya Nah ini wisata Kencono Wungu Nah ini pohon yang merupakan Pohon keramat Ini pohon apa ini ya? Beringin Beringin ya? Iya Oh cuma ini ya Mungkin Kalau ada acara baru dibersihkan Iya Jadi Setiap tahun Mau sedekah desa Pasti di bersihkan Oh gitu Jadi kalau Wisatawan kesini Pada saat ada Kegiatan Sedekah desa itu ya? Iya Atau mau panen Atau sesudah panen enggak? Sesudah panen biasanya Oh biasanya sudah panen Ngumpul disini? Iya Setelah busun Mengeluarkan gunungan Oh terakhir kapan ini? Kemarin dilaksanakan terakhir Bulan 10 Oh bulan 10 Oh berarti sudah 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 6 bulan yang lalu Iya Dan sudah 2 kali dihadapan ini Terima kasih Bu Iya Itulah Sedikit Tentang wisata budaya Kencono Wungu Desa Losari Pelosok Jombang Ya karena saya Walaupun orang pelosok Baru kali ini tahu Ya karena sudah merantau 30 tahun di Kalimantan Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati